Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kompodeh. Kami juga dikenal dengan nama Kompok SD Goreng, yaitu Arin, Noel, dan Johan. Pada zaman sekarang, fasilitas hidup kita seperti komunikasi sangat dipermudah. Dengan hal tersebut, pergaulan antara manusia pun dipermudah pula. Tapi, apa yang akan terjadi jika pergaulan tersebut mengarah hal-hal yang salah? Apa saja yang bisa kami lakukan untuk mengatasi hal ini? Ayo, bersama-sama simak poktis kami! Untuk cerita pada kali ini, kita akan memahami dan mengetahui pentingnya menjaga pergaulan. Karena, jika pergaulan kita salah, kita bisa saja melakukan hal yang buruk. Maka, kita harus bisa menjaga diri kita dan mencari lingkungan yang baik atau positif. Pak Celaton, tema kesehatan, bahaya merokok. Di no Minggu sore, Bapak Landoni pada ngobrol yang omahe. Dan, coba merenya, Bapak arep takon. Ini, Pak. Apa yang lain, Pak? Ini mulai kerja di dalam cedak taman Bapak. Saya harus remaja seumuranmu pada ngerokok. Apa yang saya juga tahu ngerokok? Saya pada jujur datang, Bapak. Ini Bapak, ampun. Leres, Pak. Saya sampai nanti, ngerokok sepindah, Pak. Walah, apa yang saya mengerti bahaya yang rokok kanggur maja? Saya memang mengerti, Pak. Dan, rokok itu ada bahan-bahan kimia yang bahaya kanggur maja. Apa yang ini kanggur maja? Rokok juga bisa menyebabkan kanker. Kejala penyakit jantung dan pembuluh darah. Merusak untuk yang ini. Nah, dari sita di atas, apa saja yang membuat rokok itu berbahaya? Dalam rokok, ada tiga kandungan utama, yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida. Apa saja dampak-dampak bahan-bahan tersebut pada tubuh kita? Yang pertama ada nikotin. Orang yang sering terpapar nikotin dapat mengalami muntah-muntah, kejang, gangguan pada sistem sarak pusat, hingga hambatan pertumbuhan. Zed ini juga dinilai dapat mengganggu perkembangan janin dalam kandungan. Nah, zat selanjutnya adalah tar. Tar dapat menyebabkan kanker. Saat seorang menghisap rokok, sebanyak 70% tar dapat mengendap di paru-paru. Yang terakhir ada karbon monoksida. Menghirup gas ini dalam jumlah besar dapat menyebabkan koma hingga kematian. Gas ini dapat mengganggu fungsi hati serta otot. Kondisi membuat badan terasa kelelahan, lemas, dan pening. Karbon monoksida juga sangat berbahaya bagi janin bayi dan individu dengan gangguan hati atau paru-paru. Zed nikotin juga merupakan salah satu zat adiktif. Nah, apa itu zat adiktif? Zed adiktif adalah zat-zat kimia yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan pada pemakainya. Nah, pada cerita tersebut, Donnie mulai merokok karena efek pergaulan bebas. Nah, apa itu pergaulan bebas? Nah, seperti yang dijelaskan bapaknya Donnie, pergaulan bebas merupakan suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma. Yang berlaku di masyarakat bebas melewati batas kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Apa saja faktor-faktor penyebab pergaulan bebas? Ada kurangnya pemahaman, keingin tahuan yang besar tanpa pengawasan, kurangnya pengawasan keluarga, akses informasi, dan lingkungan yang kurang baik. Salah satu dampak dari pergaulan bebas yaitu ingin melakukan hal-hal yang negatif. Contohnya merokok. Lalu, apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Dimulai dengan kita jujur pada diri sendiri. Memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, banyak peraktivitas yang positif, dan masih banyak lagi. Terus, cara menghindarinya bagaimana dong? Ya, kita bisa mulai mempererat hubungan kita dengan orang tua, dan membentuk karakter yang positif. Lalu, juga memberikan pendidikan pada diri sendiri. Lewati research, atau mengikuti acara pendidikan lewat Zoom ya, karena corona. Atau juga bisa tanya pada orang tua untuk kita bisa berpikir kritis. Setiap hari, ada sekitar 170 ribu ton sampah yang menumpuk dan dapat menyebabkan pencemaran. Kita dapat mencegah tersebut dengan daur ulang. Contohnya seperti membuat 1. Trompet di botol plastik bekas 2. Penahan sejarah handphone 3. Lampu yas dari botol plastik Pada kali ini, Pertama kita membutuhkan bahan, yaitu kertas, lem, dan botol. Oke, setelah itu, pertama yang akan kita buat, pertama kita benduk kertas lipat yang sesuai pada video. Kita benduk dulu kertas lipatnya, kita lipat-lipat, sambil dilem, ditempel-tempel. Nah, setelah kertas lipatnya itu masing-masing berkertas lipat, udah jadi dibentuk, tinggal kita, same, kita tempelkan saja, setelah ditempel, kan botolnya itu, kita potong bagian bawah untuk bagian alas, alas dari, untuk bagian alas dari, kertas lipat tersebut. Dan akhirnya, jadi deh buat tempat, pensil. Dari cerita yang ada di atas, kita jadi harus lebih berhati-hati dalam pergaulan. Jadi, kesimpulan pada kali ini, kita harus mencari lingkungan yang positif. Kita boleh berteman pada semua orang, tetapi harus bisa menjaga diri. Jangan disuruh apa, ikut saja. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!